Halo, apa kabar Sobat Pecinta Bola? Selamat datang, selamat mengikuti ulasan olahraga dari kami. Tetapi sebelum kita infokan lebih lanjut, mohon bantuan Sobat untuk menekan tombol like and subscribe. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Dikutip dari Bola.net bahwa Timnas Indonesia U19 hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan Timnas Thailand U19 pada Mat D3 Grup A Piala AFF Under 19 2022 di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Lantas, bagaimana peluang Garuda Nusantara untuk lolos ke semifinal? Regulasinya, hanya dua tim teratas dari Grup A dan Grup B yang nantinya berhak maju ke semifinal. Masih ada dua laga tersisa buat Indonesia di Grup A. Andai Timnas mampu menyapu bersih dua laga tersisa itu, apakah Timnas Garuda sudah memenuhi syarat untuk lolos ke semifinal? Jawabannya tentu, bisa, namun, mereka harus berjuang keras dan nantinya akan bergantung pada hasil tim lain. Persaingan di Grup A ini luar biasa berat. Indonesia, Thailand, dan Vietnam, tim-tim yang punya tradisi bagus di turnamen usia muda, kumpul di satu grup. Kans timnas Indonesia U19 lolos akan makin besar jika duel Vietnam versus Thailand ada pemenangnya. Jika laga Thailand versus Vietnam berakhir seri, lalu mereka meraih kemenangan pada satu laga lainnya, maka tim yang lolos akan ditentukan dari produktivitas gol. Hitungannya, jika skenario itu terjadi, Thailand dan Vietnam sama-sama 10 poin. Itu sebabnya, kemenangan Indonesia atas Brunei 7-0 sangat disayangkan. Pasalnya, timnas semestinya bisa menabung gol untuk mengantisipasi situasi seperti ini. Memang, saat ini Thailand dan Vietnam berada di posisi nyaman. Dalam pertandingan sebelumnya, mereka selalu bertemu dengan lawan-lawan lemah, sebelum harus saling menyingkirkan. Artinya, jika mereka sama-sama memenangkan pertandingan dalam mengemas 10 poin. Dalam fase ini, Vietnam akan bertemu Myanmar sebelum menjalani duel melawan Thailand. Kans mereka menang atas Myanmar tentu sangat besar. Terlebih Thailand yang akan berjumpa dengan Brunei untuk menang telak sangat besar. Jika Thailand dan Vietnam menang pada match day keempat, susunan skor 10 poin ada di tangan mereka. Namun, tunggu dulu, Thailand dan Vietnam juga harus dalam pertandingan akhir. Keduanya tentu tidak menginginkan hasil imbang, karena di baris belakang timnas Indonesia terus mengintai posisi mereka. Namun, semuanya bergantung dengan hasil timnas Indonesia U19 untuk hitungan-hitungan produktivitas selisih gol. Jika hasil laga tersebut imbang, poin mereka sebelas dan berpotensi sama dengan Indonesia jika memenangkan laga kontra atas Myanmar dan Filipina. Menurut analisis admin, dapat dipastikan, Thailand dan Vietnam jelas lebih memilih saling bunuh sekalian, guna memperebutkan posisi juara grup, dengan begitu satu di antara keduanya mendapatkan ketenangan dalam mengamankan posisi. Tetapi, jika keduanya harus bermain imbang, maka penentuannya melalui produktivitas selisih gol. Untuk sementara, Indonesia dan Vietnam sama memperoleh poin plus 7, sedangkan Thailand plus 4. Analisis admin, bahwa dengan melihat sisa laga tersebut peluang timnas Indonesia untuk menambah skor masih terbuka lebar. Bagaimana menurut sobat?